Oke baik, selamat malam untuk ya semua Perkenalkan, nama saya Hubertus Patojan Jurusan Sosiologi Fakultas Inung Sosial dan Politik Disini saya mempresentasikan Hasil review saya yang ke-15 Dengan judul buku Konflik etnis di panggung dunia Kita masuk pada bagian Pertama itu Itu kemahaman dari etnis Disini kita ketahui bahwa Para serjana dan praktisi Telah disibukkan Dengan pertanyaan mengapa etnis Polarisasi dan konflik Secara dalam waktu lama Itu secara umum bagaimanapun Teori tentang polarisasi etnis Dan konflik dapat dibagi menjadi Beberapa kronologis episode Atau gelombang-gelombang tertentu Di Eropa pasca abad pertengahan Misalnya ide-ide baru tentang bangsa Nasionalisme dan penentuan Nasib sendiri nasional Itu produk pencerahan Datang bersama-sama dengan kuat Untuk menghancurkan tatanan Abad pertengahan dan Mengantarkan era itu Di negara bangsa yang sangat modern Pada awal abad ke-20 Sebuah ide-ide ini muncul menyebar Keseluruh dunia Karena dampak ganda dari revolusi industri Dan kolonialisme Di negara Eropa Di sini ada pun gerakan Antikolonial Mulai mengumpulkan tenaga Dan nasionalis Secara konflik pecah di negara Eropa Pada paru pertama Abad ke-20 Dan peristiwa ini menyebabkan Dimulainya gelombang pertama Yang berteori tentang Nasionalisme dan konflik secara etnis Yang oleh banyak alih terkait erat Dengan proses modernisasi Di sini gelombang pertama Memodernisasi Nasionalisme dan konflik etnis Sosiologi Emil Durkheim Adalah salah satu penulis Paling awal yang mengeksplorasi Sebuah hubungan antara Modernisasi dan nasionalisme Di sini Durkheim berpendapat bahwa Karena pembagian kerja Dibawa oleh modernisasi Masyarakat berubah dari negara Yang terintegrasi secara mekanis Menjadi terintegrasi secara organik Dalam masyarakat yang terintegrasi secara mekanis Identitas etnis Primodial Anggota masyarakat Itu membantu menciptakan dan memelihara Struktur sosial Kohesi dan persatuan Tetapi di sini Seiring dengan modernisasi masyarakat Dan pembagian kerja Terjadi Sehingga warga negara menjadi bergantung Pada setiap warga negara lainnya Dan setiap orang menjadi bagian-bagian kecil Dalam teka-teki besar Yang hanya dapat diselesaikan Jika di sini masing-masing Menjalankan sebuah peran khususnya Hal ini menciptakan landasan bagi kembang kita Nasionalisme dalam masyarakat modern Di sini Duken juga berpendapat bahwa Untuk bertahan hidup Dan memenuhi menantang kebutuhan modernisasi Masyarakat modern Itu sangat membutuhkan kekuatan Kohesif mormah Yang sangat kolektif Yang dibentuk kembali dari jenis-jenis masyarakat Secara mekanis Maka dari itu Harus mengatur kembali Kepada diri mereka Sebagai modifikasi Dari komunitas lama Atau disintegrasi Oleh karena itu Reorganisasi Masyarakat tradisional Itu menjadi bangsa yang sangat Kohesi Adalah keduanya Adalah keduanya Sebuah persyaratan Sekaligus secara konsekuensi Dari Modernisasi Ironisnya Bahwa Bagaimanapun Dalam pandangan Duken Ketika Nasionalisme Itu mulai berkembang Dalam masyarakat Multi-etnis Yang modern Hingga Ia mengurangi Bahwa Pentingnya Identitas Etnis paroki Sehingga Membuatnya Seperti Identitas yang hilang Sama sekali Seiringnya Waktu Sedangkan pada Konflik etnis Di panggung dunia Disini Serjana lainnya Mengikut Petunjuk Duken Dalam hal Pemecahan Masyarakat Secara tradisional Karena modernisasi Sebagai akar Penyebab Bangtitnya Nasionalisme Menulis Di pertengahan Tahun 60-an Asian TET Itu berpendapat Bahwa Dalam masyarakat Modernisasi Secara nasionalisme Itu membentuk Jembatan Antara tradisi Komunitas Dan proses Modernisasi Disini Dengan menciptakan Peran baru Yang menggabungkan Orientasi Parokil Dan universal Secara individu Maka disitu Disini Smelser Menyoroti Efek Mengganggu Modernisasi Dalam tradisi Masyarakat Dan peran Nasionalisme Dalam Menjaga Sebuah Ketertiban Maka dari itu Dengan memicu Suatu perubahan Yang cepat Dalam Kelompok Masyarakat Disini Modernisasi Pasti Menghasilkan Sebuah Konflik Dan Suatu Kekerasan Dalam Kekacauan Seperti itu Kondisi Orang-orang Yang paling Terpengaruh Oleh Perusakan Secara Tradisional Masyarakat Itu Mungkin Tertarik Pada Suatu Gerakan-gerakan Yang sangat Kolektif Seperti Nasionalisme Disini Argumen sentral Dari pendekatan Pembangunan Adalah Etnis Identitas Yang membentuk Sebuah Variable Secara Independen Yang mengharap Pada Ketegasan Politik Dan Separatisme Militan Terlepas Dari Adanya Ketidaksetaraan Atau Dominasi Dengan demikian Pendekatan Perkembangan Menetapkan Keutamaan Pada Identitas Budaya Dan Berpendapat Bahwa Komunitas Secara Etnis Yang Berbeda Lebih Suka Diatur Secara Buruk Oleh Etnis Mereka Daripada Bijaksana Oleh Alien Disini Ada Aturan Asing Yang Menurut Pendekatan Ini Sedang Merendahkan Untuk Suatu Komunitas Itu Ada Juga Pendekatan Perkembangan Yang Mengakui Arti Penting Dari Proses Modernisasi Dibalik Munculnya Sentimen Etnis Nasionalis Fitur Utama Dari Pendekatan Persaingan Sumber Daya Adalah Dinamika Yang Intens Secara Interaksi Elit Antar Dan Dalam Kelompok Dan Persaingan Atas Politisasi Etnis Identitas Fenomena Ini Lebih Terasa Di Negara Negara Modera Terutama Di Negara Bagian Pembangunan Ekonomi Kelas Menengah Karena Proses Modernisasi Itu Mengarah Pada Mobilisasi Sosial Yang Cepat Namun Disini Negara Negara Ini Biasanya Kekurangan Sumber Daya Ekonomi Dan Keuangan Yang Besar Yang Diperlukan Untuk Mengatasi Sosial Yang Cepat Karena Nanya Disini Negara Negara Bagian Ini Sangat Rentang Persaingan Yang Ketat Dan Konflik Antara Elit Etnis Politik Misalnya Disini Dalam Miliknya Studi Tentang Konflik Etnis Dan Komunal Di India Itu Bekas Unisofit Dan Timur Di Negara Eropa Paul Brass Telah Menunjukkan Bahwa Bagaimana Kondisi Persaingan Secara Elit Yang Berubah Itu Ada Munculnya Elit Baru Kelangkaan Sumber Daya Dan Kecenderungan Sentralisasi Yang Bekerjasama Untuk Menghasilkan Persaingan Elit Dan Polarisasi Secara Etnis Yang Ketat Di Negara Negara Ini Sedangkan Pada Teori Konflik Etnis Di Era Pasca Perang Yang Sangat Dingin Dengan Runtuhnya Ideologi Komunis Dan Kekaisaran Sofai Pada Tahun 1990an Disini Yang Mengakhiri Era Perang Dingin Itu Sejumlah Konflik Etnis Yang Sangat Kecap Pecah Di Bekas Unisofit Di Eropa Timur Dan Tenggara Dan Kerangka Di Konseptual Bagian Dari Afrika Dan Asia Banyak Dari Konflik Tersebut Itu Berpusat Pada Status Etnis Minoritas Di Negara Bagian Yang Baru Merdeka Maka Dari Itu Disini Aspirasi Dan Tuntutan Minoritas Otonomi Politik Atau Pemisahan Diri Dan Klaim Secara Identitas Dan Klaim Membalasan Yang Melibatkan Negara Tetangga Disini Pada Kebenaran Kuno Dan Konflik Etnis Itu Salah Satu Penjelasan Sebelumnya Untuk Pecahannya Konflik Etnis Yang Kejam Setelah Berakhirnya Perang Dini Itu Suatu Gagasan Tentang Kebencian Kuno Sebuah Konsep Yang Terutama Diciptakan Oleh Jurnalis Dan Personel Pada Media Yang Melikuti Sebuah Konflik Etnis Bahkan Dan Berbagai Etnis Sipli Pada Perang Di Negara Afrika Argumen Inti Dari Ini Itu Yang Dikemukakan Disini Adalah Etnis Kelompok Kelompok Yang Terkunci Dalam Pertempuran Kekerasan Dan Memiliki Sejarah Panjang Kehubungan Antar Kelompok Berbagai Jeni Konflik Internal Menjadi Terdepan Di Banyak Bagian Dunia Salah Satu Contohnya Adalah Afghanistan Pada Pasca Komunis Oke Baik Mungkin Sekian Penjelasan Saya Mengenai Pemahaman Konflik Etnis Sekian Dan Terima Kasih Selamat Malam Selamat im